Yang akan datang, seperti apa, ada hal baru apa, ada susunan yang baru apa, strategi baru apa, atau mungkin brand dan lain-lain yang mungkin bisa disiap untuk musim dan pihak ajak anda yang akan mendatang. Silahkan. Oke, terima kasih. Saya Iqbal dari Halus Putral, saya berjabat sebagai staff manajemen di Halus. Untuk tahun ini yang jelas bakal berubah banyak dari tim Halus sendiri. Karena dari kemarin, di musim kemarin itu bisa dibilang kita sangat, ini ya, sangat, apa, nambah sangat lutung. Karena Halus dari di regrasi, apa namanya, mungkin teman-teman tahu sendiri dari poin sama IPC Pelindung kita sama, tapi kita beda agregat, jadi di tahun ke depan ini, tahun di musim ini harus benar-benar merubah beberapa pemain. Mungkin pemain lama masih ada yang dipertahankan, yang tim-intinya, tapi yang sisanya itu kita rubah ini. Dan Alhamdulillah dengan adanya Pusat Jakarta Series, Pusat Jakarta Series ini jadi ajang buat para pemain-pemain Halus, yang baru untuk trial, untuk menunjukkan kapasitasnya untuk di tim Halus ke depan. Nah, untuk brand sendiri, kita sebenarnya masih, ada beberapa brand yang masih, masih, apa namanya, belajar sama-sama kita, karena kontraknya juga ada yang langsung 2 tahun. Nah, untuk yang brand-brand, apa namanya, yang baru juga masih ditunggu sih, masih belum, masih progress lah gitu. Masih ada beberapa produk yang kita pitching juga, tapi yang jelas, mudah-mudahan di tahun yang baru ini, membawa perubahan buat Halus sendiri. Komposisi pemain yang baru, yang tadi saya sedikit bilang, bocorannya sih ya, yang pasti ada pemain yang lama, yang tim-intinya, masih bertahan, kita, apa namanya, kita ambil lagi. Tapi yang sisanya ini, ada pemain-pemain yang mungkin dari salah satu klub, di sini juga gitu, apa namanya, bermain di kita, terus, ya bilang sih ada 4 pemain senior, yang baru. Dan itu nggak trial lagi, yang sisanya, trial, hanya beberapa doang yang sifatnya, tentu U20, sama ada beberapa kekosongan, apa namanya, di lini posisi sih. Tapi itu, itu urusan pelatih sih, cuman yang setahu saya seperti itu. Jadi untuk, untuk tim, sorry, untuk pemain, kolaborasi antara pemain lama dan pemain yang baru. Staff pelatih masih sama? Staff pelatih masih sama, head coach masih coach Yola, dan staff pelatihnya ada beberapa yang baru. Tapi saya belum bisa nyebut, karena itu belum, belum sign kontrak, jadi masih, masih, tapi pemimpin yang besar, sudah, sudah pasti, ya. Pemain asing dong, pemain asing, ya. Nah pemain asing, ini, ini sebenarnya baru, baru, ini ya, baru, informasi aja sih, baru ada obrolan-obrolan, tapi kita pakai mungkin, insya Allah, di seri kedua, di seri kedua pada saat ini. Kalau seri pertama, kita masih belum pakai langsung pemain asing. Negaranya? Negara, aduh, kalau sudah negara, nanti langsung ketahuan nih, pasti, nih. Tapi, tapi... Pemain asing di Liga Pro Indo? Pernah. Pernah, pernah main di Liga Pro Indo? Pernah main di Liga Pro Indo. Pernah main di Liga Pro Indo. Pernah main di Liga Pro Indo. Kira-kira pemain pivotal musim lalu, yang akan bersinar nih, di musim selanjutnya, dan di stay, boleh disebut nggak? Dua nama atau satu nama? Kalau saya sendiri sih, kalau dari staff manajemen, ya, menilai dari pekan, eh sorry ya, musim sebelumnya, selama satu musim, dan di effort meniap dia permainan, dari apa, stabilnya juga si pemain ini, Mungkin ada saat pemain, ada seed star juga, si Zidane. Mungkin temen-temen dari Bidia Pusat mungkin tahu kalau niat perjalanan si Zidane. Karena Zidane ini pemain muda yang performanya itu bukan cuma stabil, tapi makin lama-lama meningkat. Bahkan sempat ada tawaran dari beberapa tim. Bahkan tim yang menjuarai dia kemarin sempat nawar gitu, sempat ngasib nawaran ke kita. Tetapi ya kita tahanlah itu. Karena memang nih pemain punya skill, pemampuan yang di atas rata-rata untuk sumuran dia gitu. Jadi lumayan lah itu. Target halus di next season? Target ya, ya niat musim kemarin kita hampir degradasi. Tahun ini yang jelas, apa namanya, balik lagi ke target yang sebelum-sebelumnya. Kita karena punya target yang sebenarnya lima besar di awal. Karena balik lagi kita ngeliat komposisi pemain juga. Sedikit realistis tapi lebih kepada, apa ya, berjuang dulu aja gitu. Tapi lima besar itu target utama kita. Di lima besar ini. Karena kita di sini nggak ada sitem penelapor ya sayangnya. Jadi tim, apa namanya, Liga Penuh lah gitu. Jadi kita target di awal dulu lima besar, syukur-syukur bisa naik lagi. Target untuk Piala Jakarta? Nah, target untuk Piala Jakarta nih. Ini kalau ngeliat dari persiapan, dari penyambutan seperti ini. Jelas, mungkin gue bakal sodding ke staff manajemen ini harus juara ya. Karena yang namanya Cosmo, eh sorry, utamanya Jakarta itu. Kita aja punya tagline, harus itu Prate of Jakarta. Jadi di Jakarta ini kita harus juara. Insya Allah, Insya Allah. Doain ya teman-teman. Siap, siap, siap. Oke, ada lagi.